hai assalamualaikum halo semuanya jumpa lagi di channelnya aku isma jahira pada video kali ini aku akan bagikan tips untuk kalian semua yaitu cara mengobati eksim dengan menggunakan bahan alami oke seperti biasa sebelum melanjutkan nonton videonya jangan lupa untuk kalian yang menyukai video ini jangan lupa like nya kemudian subscribe juga dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi kalau aku bikin video terbaru eksim adalah suatu kondisi ruam kemerahan yang disertai dengan gatal yang biasanya muncul pada kulit tubuh lengkuas adalah merupakan salah satu bahan alami yang sangat ampuh sekali dalam mengobati eksim cara pertama kita siapkan lengkuasnya kemudian kita parut penyakit eksim ini ada dua jenis yaitu ada eksim basah dan juga ada eksim kering biasanya eksim ini menyerang pada orang-orang yang punya kulit kering dan juga sensitif penyakit ini adalah sebagai respon tubuh terhadap pengaruh dari luar contohnya adalah alergi selamat menikmati selamat menikmati nah ini lengkuasnya sudah aku parut kemudian parutannya kira-kira ada satu sendok makan oke next sekarang kita ke bahan yang kedua nah kalian harus menyiapkan dua batang serai seperti ini ya kemudian serainya juga kita parut serai juga dapat menghilangkan gatal-gatal yang diakibatkan oleh jamur ataupun bakteri penyebab eksim mengobati eksim dengan menggunakan bahan alami seperti ini sangat mudah sekali namun hasilnya sangat memuaskan eksim basah dan juga kering dapat sembuh 100% oke teman-teman untuk kalian yang penasaran bagaimana penggunaan bahan alami ini maka dari itu tonton videonya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini serainya sudah selesai diparut kemudian tinggal campurkan saja dengan lengkuas nah sekarang kita lanjut ke tahapan yang terakhir nah kita siapkan dulu satu batang lilin kemudian bakar lilinnya nah setelah itu siapkan minyak jaitun kalian boleh pakai minyak jaitun merk apa saja terserah kemudian siapkan minyak jaitunnya kira-kira kurang lebih satu sendok makan kemudian kita panaskan pada lilin yang menyala tadi jadi panaskan panaskan saja sampai minyak jaitunnya agak panas atau hangat nah ini minyak jaitunnya sudah lumayan panas kemudian kemudian tinggal campurkan saja pada kedua bahan tadi yaitu parutan lengkuas dan juga serai campurkan aduk-aduk sampai rata nah ini bahannya sudah siap kita gunakan gunakan ramuan ini pada area kulit yang terkena eksim caranya tinggal tempelkan saja si ramuan ini pada area eksim kemudian diamkan dulu sampai setengah kering agar si ramuannya meresap ke dalam jaringan kulit kemudian setelah setengah kering seperti ini kita gosok-gosokkan si ramuan ini pada kulit yang terkena eksim gosok secara lembut kemudian kalau sudah diamkan dulu jangan langsung dibilas ramuan ini boleh kalian gunakan setiap hari sampai eksim kalian benar-benar sembuh mungkin itu ya tips pada video kali ini semoga video kali ini bermanfaat terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai kemudian yang sudah support juga terima kasih ya sampai ketemu pada video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati